Kematian aktivis HAM Munir, tuntutan penuntasan kasus ini kembali mengemuka. Pemerintahan Jokowi-JK nanti diharap mampu mengungkap misteri pembunuhan Munir. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan atau Kontras mendesak Presiden SBY membuka temuan dan rekomendasi tim pencari fakta pembunuhan Munir. Kontras juga berencana menggugat pemerintah yang dinilai tak mampu menuntaskan kasus ini. Kami akan melakukan gugatan warga negara, citizen lawsuit. Jadi gugatan warga negara untuk meminta pertanggung jawaban kepada penegak hukum dalam hal ini negara, kenapa tidak melakukan penyelesaian kasus Munir yang sudah 10 tahun ini. Mengingat masa jabatan SBY yang hampir usai, penuntasan kasus Munir ini juga menjadi ujian bagi pemerintahan Jokowi-JK. Keduanya harus memastikan penyelesaian kasus ini sebagai komitmen untuk memenuhi hak warga atas keadilan. Sementara di Malang, Jawa Timur, puluhan warga dari berbagai elemen menggelar aksi teatrikal peringati 10 tahun meninggalnya Munir. Dalam aksinya, masa menyindir oknum pembunuh aktivis hak asasi manusia yang masih melengkang bebas. Masa menuntut pengungkapan kasus yang hingga kini masih penuh tanda tanya. 10 tahun tidak ada kejelasan terkait apa motif sebenarnya dibunuhnya Munir, siapa pelakunya, aktor intelekturnya siapa, dan apa yang diincar, apa tujuan dari dibunuhnya Munir, tidak terungkap. Akibat aksi ini, lalu lintas di kawasan Jalan Veteran Peta Malang sempat tersendak. Untuk mengantisipasi kemacetan, petugas diterjunkan untuk mengatur lalu lintas. Munir meninggal 7 September 2004 di atas pesawat Geruda GA-974 ketika menuju Amsterdam, Belanda. Hasil uji forensik menunjukkan kematian Munir diakibatkan racun arsenik dalam dosis fatal. Munir dimakamkan di Kota Batu, Jawa Timur. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!